Intro Sudah dua pekan terakhir ini, petugas kelurahan dibantu Babinsa dan Babin Kamtipmas di seluruh Batu Licin Tanah Bumbu menyampaikan sosialisasi dan edukasi kepada warganya akan pentingnya menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan dalam mencegah penyebaran COVID-19 yang telah banyak menelan korban jiwa di seluruh dunia termasuk di Indonesia Menindaklanjuti imbauan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, pihak Kelurahan Batu Licin Tanah Bumbu tak ingin berpangku tangan begitu saja Sejak dua pekan terakhir, petugas kelurahan dibantu Babinsa, Babin Kamtipmas, dan Puskesmas bahu-membahu melakukan sosialisasi dan penyemprotan cairan disinfektan ke berbagai fasilitas umum seperti pasar, posyandu, polindes, masjid, dan musola guna meminimalisir penyebaran COVID-19 Lurah Batu Licin Hendro Satria Rahmatullah kepada reporter Banuapos TV menjelaskan dari 3 RW dan 17 RT yang berada di kelurahannya, sudah 10 RT yang disteril menggunakan cairan disinfektan Setiap hari pihaknya melakukan penyemprotan di 3 titik yang telah ditentukan pada pagi dan siang hari Kami dari pemerintah Kelurahan Batu Licin, ini sudah minggu kedua kita melaksanakan penyemprotan disinfektan yang terutama yang kita semprot ialah langgar-langgar, kemudian fasilitas-fasilitas pemerintah seperti polindes Tadi pagi tadi kita sudah menyemprot masjid Atakwa, kemudian lokasi ketiga ini nanti kita ke langgar lagi, RT 14 Pokoknya apa-apa pemerintah umum dan prediksi orang-orang banyak, kerumunan pasti akan kita semprot Kemarin hari kemis juga kita sudah menyemprot pasar, karena seperti yang kita tahu hari kemis kan kita ada hari pasar Pak di Batu Licin Nah jadi kita semprot semua, dan kemudian untuk warga Batu Licin, Kelurahan Batu Licin khususnya yang meminta untuk disemprotkan silahkan nanti hubungi saja di Kelurahan atau di langsung di WA kami saja Selain sosialisasi dan melakukan penyemprotan cairan disinfektan di seluruh Kelurahan Petugas Babin Sa dan Babin Kamtipmas ditambahkan Hendro juga melakukan razia ke kafe atau warung tempat orang berkumpul kemudian membubarkannya Hal itu dilakukan sebagai tindak lanjut dari instruksi Presiden dan Kapolri serta Kepala BPBN Pusat dan instruksi TGTP3 COVID-19 Kalsel serta Tanah Bumbu dalam meminimalisir penyebaran virus berbahaya tersebut Dari Batu Licin Tanah Bumbu, Beben dan Jaki Mas Huri, Banuapos TV melaporkan